Pertunjukan kesenian tarian ini menceritakan tentang kehidupan suku dayakinnya di pedalaman. Gerakan tarian ini sangat lincah, gesit dan penuh semangat, serta kadang-kadang diikuti oleh pekikan si penaring. Dalam tarian ini juga digabung menjadi tiga tarian, yakni kancet ledo atau tari gong, kancet pepatai atau tari perang dan kancet telasan, serta menggunakan pakaian tradisional suku dayakinnya yang dilengkapi dengan bulu burung hingga peralatan perang seperti mandau, perisai dan baju perang. Tari ini diiringi dengan lagu sakpaku dan hanya menggunakan alat musik sampai. Tari kancet ledo atau tari gong menggambarkan kelemah lembutan seorang gadis sebagai sebatang padi yang meliuk-liuk lembut ditiup oleh angin. Tari ini dibawakan seorang wanita dan pada kedua tangannya memegang rangkaian bulu-bulu ekor burung hinggang. Biasanya, tarian ini ditarikan di atas sebuah gong sehingga kancet ledo, biasa disebut dengan tari gong. Jika tari kancet ledo atau tari gong menggambarkan kelembutan seorang gadis, maka kancet pepatai atau tari perang menceritakan tentang kejantanan dan keperkasaan pria dayakinnya saat berperang serta berburu di hutan. Sedangkan, tari kancet lasantarian menggambarkan kehidupan sehari-hari burung enggang yakni hewan yang dimuliakan oleh suku daya kenyah. Hewan ini dianggap sebagai tanda keagungan dan kepahlawanan. Di sana meliputi ada tari gong, tari perang, ada di sana juga tari hudok, di sana juga ada tari nggang, dan juga unsur-unsur pedalaman semua kita masukkan karena ini adalah menceritakan tentang uniknya dan bervariasinya keandang-kearakaman dari kehidupan pedalaman. Mereka, kehidupan masyarakat pedalaman itu sangat mencintai dengan yang namanya melestarikan alam. Tarikan cetelasan merupakan tarian tunggal wanita suku daya kenyah yang sama gerak dan posisinya seperti pertunjukan tarian kancet ledok, namun si penari tidak mempergunakan gong dan bulu-bulu burung enggang. Penari banyak berada pada posisi merendah hingga berjokok atau duduk dengan lutut menyentuh lantai. Tarian tersebut lebih ditekankan pada gerak-gerak burung enggang ketika terbang melayang dan hingga bertengger di dahan pohon. Ketiga tarian tersebut biasanya dipertunjukkan dalam upacara adat besar seperti mecak undat atau pesta panen penyambutan tamu agung hingga erau adat seperti di Kutai Kartanegara. Dari Kutai Kartanegara, Fahir Zabadi memberitakan.